Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel, Dr. Gudi channel kali ini kita akan membahas suatu obat alergi ya teman-teman yaitu omektamin jadi teman-teman, obat ini omektamin merupakan obat golongan steroid yang juga dicampur dengan obat CTM ya teman-teman jadi dextamethasone merupakan steroid dexchloropeneramin malet adalah CTM yang digunakan untuk mengatasi alergi ya teman-teman dimana dexchloropeneramin malet ini merupakan anti-histamin ya teman-teman yang gunanya untuk menekan respon histamin sebagai agen alergi ya jadi obat ini tergolong obat keras, ada lambang K jadi obat ini sebaiknya dipantau atau diresepkan oleh dokter atau dipantau oleh tenaga medis ya teman-teman disini teman-teman, harus dengan resep dokter disini juga ada aturan pakai nah obat ini bisa digunakan contohnya pada kasus-kasus alergi rinitis alergi bisa kemudian alergi kulit, eksim, kemudian dermatitis kemudian kondisi-kondisi alergi atau penyakit autoimun bisa juga contohnya pada kasus-kasus tertentu pada kasus infeksi yang sudah lewat masa untuk perkembangan bakterinya atau untuk menghilangkan peradangan bisa juga menggunakan obat ini ya teman-teman mari kita buka isinya ya teman-teman bagaimana bentuk kesediaannya obat ini obat sirup ya teman-teman seperti ini jadi tinggal gunakan ya teman-teman sudah tersuspensi nah disini ada juga disediakan yaitu lembaran dari informasinya ya teman-teman tiap sendok takar 5 mili untuk mengandung dexamethason 0,5 miligram dexamethason tablet ada juga tersedia 0,5 miligram CTM juga ada yang tersedia yang 4 miligram jadi cara kerja obat ini dimana dexamethason tablet merupakan anti-histamin ya teman-teman seperti yang saya katakan tadi dimana jika histamin ini adalah untuk menyebabkan rasa gatal ya teman-teman karena pada kasus-kasus alergi biasanya dihasilkan histamin yang menyebabkan pasien itu merasa gatal ya teman-teman nah sebagai anti-histamin dapat bermanfaat untuk mengobati reaksi persensitivitas jadi kerjanya bekerja dengan cara menghambat pelepasan histamin ya teman-teman dan mediator-mediator inflamatori sedangkan dexamethason merupakan kortikosteroid dia golongan kortikosteroid yang bekerja dengan mempengaruhi kecepatan sintesis protein juga yang nantinya berperan untuk mengurangi reaksi inflamasi ya teman-teman indikasinya untuk mengatasi kasus alergi dimana diperlukan terapi dengan kortikosteroid dosis pakai untuk dewasa dan anak-anak di atas umur 12 tahun dosis awal 1 sendok takar setiap 4-6 jam sehari sesudah makan dan sebelum minum tidur anak-anak 6-12 tahun itu 3-4 kali sehari setengah sendok takar sebelum sudah makan dan sebelum tidur jadi ini sangat jelas ya teman-teman aturan pakainya kontraindikasi pada pasien-pasien apa tidak boleh menggunakan obat ini pada pasien-pasien yang hipersensitif atau alergi terhadap komponen obat ini yaitu CTM dan dexa infeksi pungi sistemik pungi ini jamur ya teman-teman dimana ketika pasien yang memiliki infeksi jamur dikasih obat ini maka jamurnya nanti akan semakin meluas ya teman-teman dimana sistem imun kita akan semakin melemah sehingga infeksi jamur akan semakin banyak penderitaan herpes ocular tuka lambung juga tidak disarankan ya teman-teman tuka itu luka penderitaan yang mendapat terapi monoamine oxidase atau mau maka sebaiknya obat ini seharusnya diresepkan oleh dokter untuk men-screening ini ya teman-teman sehingga tidak dikasih pada pasien-pasien yang seperti ini nah ini peringatan dan perhatian hati-hati pemakaian pada penderitaan dengan kami way tuka lambung tadi sudah pemakaian jangka panjang dapat menurunkan daya tahan tubuh terhadap suatu penyakit infeksi jadi tidak boleh digunakan berlama-lama tidak dihancurkan pemakaian pada anak-anak karena menghambat pertumbuhan anak jadi sebaiknya tidak dikonsumsi berlama-lama oke nanti teman-teman bisa baca ini ya teman-teman ini bisa dibaca secara mandiri cukup jelas disini informasinya ya teman-teman jadi bentuk adanya seperti ini ya teman-teman harga eceran tertinggi Rp22.000 expired date-nya bulan Februari 2024 ya teman-teman kocok terlebih dahulu sebelum digunakan oke teman-teman cukup sekian informasi singkat saya tentang obat omektamin dexamethasone dexchloropeneramin maleat jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan informasi tentang obat ini terima kasih teman-teman salam sehat selamat menikmati selamat menikmati